Pada saat proses penyusunan RKUHP dan juga RU Pemasyarakatan misalnya, sebetulnya siapa saja kelompok masyarakat yang dilibatkan, yang diminta masukannya, karena kalau tadi Bang Ali bilang bahwa keputusan untuk menunda pengesahan tersebut karena adanya aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang belum tertampu. RUKUHP itu mengadakan konsultasi publik dengan seluruh, hampir seluruh universitas dilaksanakan di universitas-universitas besar di Indonesia. Kita mengundang teman-teman aktivis, teman-teman RSM untuk RDPU di Komisi 3 selama 4 tahun ini. Kita juga mendapat masukan dari toko-toko agama, toko-toko masyarakat terkait RUKUHP. Kita mencermati begitu banyak perdebatan-perdebatan terkait ranah publik dan ranah privat, di mana negara, batas negara harus campur di ranah privat. Terima kasih telah menonton!